Intro Setelah kasus artis Hana Hanifa yang terlibat prostitusi di tangan polisi, kini muncul lagi satu artis diduga juga ikut terlibat prostitusi online. Intro Artis berinisial VS ditangkap polisi dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Bandar Lampung di sebuah kamar di satu hotel berbintang di kawasan Bandar Lampung, Lampung Selasa, 28 Juli 2020 malam. Intro Artis VS diamankan bersama dua pria, I dan M yang diduga mucikari VS. Mereka bertiga dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung untuk diperiksa lebih lanjut. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompolreski Maulana membenarkan penangkapan artis VS dan dua pria yang diduga mucikari-nya tersebut. Namun, siapa pria yang akan memakai layanan VS dan berapa nilai transaksi seks keduanya, Kompolreski belum memberi penjelasan detail. Bila benar artis VS terlibat prostitusi online, ia menambah daftar panjang artis-artis tanah air yang terlibat dalam dunia seks komersial. Sejumlah artis yang pernah terlibat diantaranya, Amel Alvi, Vanessa Angel, Putri Amalia, hingga yang terakhir, Hana Hanifah. Sementara itu, sempat menghilang selesai dilepaskan Polresta Besmedan karena dugaan kasus prostitusi online artis FTV Hana Hanifah muncul kembali. Ia pun bicara soal hubungannya dengan J, sang mucikari. Hana Hanifah memberikan klarifikasi melalui channel Youtube miliknya pada selasa 21 Juli 2020. Dalam video berdurasi 5 menit 41 detik itu, Hana Hanifah tampak mengenakan kaos hitam dan blazer biru. Dalam video klarifikasi tersebut, Hana Hanifah membeberkan kronologis kejadian yang menimpanya. Pada sesi tanya jawab, Hana Hanifah menjawab 10 pertanyaan terkait kasus tersebut. Di pertanyaan pertama, ia menjelaskan hubungannya tentang J dan R. Hana menuturkan jika J adalah seorang fotografer sedangkan R merupakan asisten J. Saat ditanya apakah sudah pernah bertemu dengan J dan R, Hana menjawab belum. Pertemuan mereka di Medan merupakan kali pertama. Di pertanyaan pertama, ia menjelaskan hubungannya tentang J dan R. Pertanyaan ini berbeda dengan apa yang sebelumnya disampaikan oleh Kapol Restabes Medan Kombes Polri Kosunarko. Pol Restabes Medan membongkar terduga mucikari utama di Jakarta pun dibongkar. Polisi sudah menetapkan seseorang berinisial J di Jakarta sebagai tersangka utama dan berperan sebagai mucikari. Siapa J? Polisi membongkar sedikit identitas sang mucikari J. Riko menyebutkan bahwa hubungan Hana Hanifah dengan tersangka J karena profesinya yang merupakan fotografer. Jika Hana Hanifah di video klarifikasinya itu menyebutnya baru pertama kali bertemu, tidak seperti yang dikatakan polisi. Justru, Hana Hanifah dan J disebut sering bertemu di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Polisi juga mengungkap apa peran J melalui bukti chat. Riko menyebut bahwa R dijadikan tersangka karena menjadi kaki tangan J di wilayah Medan yang menghubungkan Hana Hanifah dan pengusaha A. Sebelumnya, polisi melapaskan artis Hana Hanifah dan pria inisial A yang buking sang aktris di hotel berbintang. Hana dan A ditetapkan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Selain J, sebelum R ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana perdagangan orang dan dikenakan Pasal 2 Undang-Undang 21 tahun 2007. Pada kesempatan tersebut, Hana juga meminta maaf kepada keluarga terutama sang mama tercinta. Hana minta maaf karena kejadian tersebut membuat mamanya kecewa. Hana tampak cukup tegar menyampaikan permintaan maafnya tersebut. Wanita 23 tahun ini justru tampak tersenyum kecil saat mengucapkan permintaan maafnya pada sang mama. Tak lupa ia mengucapkan terima kasih pada pihak-pihak yang telah memberikan support dalam menghadapi kasus ini.